Baiklah kita sambil menunggu Pak Ari Di sini sudah hadir ada 24 orang ya Masih ada sejumlah orang lagi yang belum hadir Pak Ari sudah komunikasi sebentar Modenya beliau sudah membuat video Ntar videonya akan saya sematkan dulu Oke Ya videonya masih processing nih di Youtubenya ya sebentar lagi Tapi kalau tautannya sudah saya simpan Coba silakan dapat di refresh saja di modul 10 Tautannya sudah ada di sana Nah Kali ini kita ingin mencoba Modenya adalah Video ditonton oleh masing-masing Tapi nanti kita akan ada interaksi Jam 14 Memang videonya masih belum Masih processing ya sebentar ya Dan proses presensinya Ini akan menggunakan View course saja Jadi yang Informatika Silakan view course di modul 10 Dan yang elektro Saya akan sematkan juga di modul 10 Disini saya ambil Di modul 10 Saya akan simpan Di modul 10 Ya masih belum selesai ya Tapi silakan bisa di cek Video ajarnya sudah saya simpan Tautannya di sana masing-masing ya Di modul 10 Tapi di youtube-nya memang belum selesai Coba saya share screen dulu Nah Gimana ya Coba saya ingin Tahu disini ada ketua kelasnya Masing-masing Tidak ada ya Sepertinya dari Dari kelas belum ada pak Belum ada ya Oke Baik saya bertanya aja ya Ke salah satu disini Mungkin Oh Pak Ari udah hadir Pak Ari Barangkali akan Memberikan arahan dulu Sebentar nih Kameranya kok menghilang ini Ya Ya saya udah sematkan juga pak Ini di Kelasnya Masing-masing Tapi ya Masih processing Ya suara Suara saya terdengar jelas ya Jelas pak Ya Baik Ini lagi nyoba Mic Mic murahan ini ya Jadi lumayan Lumayan bagus ternyata Ya Untuk harga yang sangat murah Begitu Dan praktis Jadi Kita Coba tunggu sebentar lagi ya Mudah-mudahan Processing youtube-nya Tuntas Begitu Saya sedang Apa Sedang upload Video Untuk materi sekarang Biasanya sih Yang lama itu 95% Menuju 100% Setelah itu Jereng gitu Pas 100% Ini udah 100% Kok udah 10-15 Menit Masih Belum muncul juga Begitu ya Belum tuntas juga nih Processing videonya Ya Kita cobalah Tunggu 5 menit lagi Kalau gak selesai juga ya Saya Apa Proses nanti Live dari ini aja Dari laptop saya Videonya sih sudah ada Di saya Cuman belum Belum masuk youtube Begitu ya Jadi Siang ini Kita akan Lanjut ya Perbincangan kita Tentang Apa Tentang Project management Yang Apa Yang Konteksnya digunakan Dalam pengembangan Aplikasi Dan Saya kira Hal yang Paling Apa Menarik Ya Untuk Dipahami Begitu Yaitu Bahwa Project management Tradisional Itu Sebetulnya Sifatnya Itu mirip Waterfall Gitu ya Jadi Project itu Diharapkan Selesai Dalam Satu Siklus Begitu ya Walaupun Untuk Antisipasi Bahwa Satu Siklus Itu Tidak Bisa Tercapai Sukses Begitu Dalam Life Cycle nya Project management Itu memungkinkan Ada monitoring Setelah Execute Balik lagi Ke plan Lagi ya Nanti Di slide nya Si Jelas Apa Terlihat Begitu ya Nah Sedangkan Di Atau itu Cocok dengan Mekanisme Waterfall Sebetulnya Sementara Sekarang Kecenderungannya Berbagai Aplikasi Itu Dikembangkan Lebih Makin Banyak Dari hari Ke hari Itu Makin Banyak Dikembangkan Dengan Cara Agile Nah Ini Harus Aware Kita Dengan Perbedaan Itu Tampaknya Sederhana Tapi Fundamental Begitu ya Perbedaan Itu Mengapa Tadi Karena Project Management nya Diharapkan Satu Siklus Sementara Yang namanya Agile Itu Ya Itu Iteratif Kita Punya Target Katakanlah 15 Requirement 15 Requirement Dibagi Jadi 3 Requirement 3 Requirement Bertahap Tapi 3 Jadi 5 Iteratif 5 Siklus 5 Sprint Gitu Istilahnya Nah Itu Di dalam Project Management nya Jadi Agak Membingungkan Sebetulnya Kalau kita Apa Paham Betul Membingungkan Dalam Konsep Spirit nya Jadi Spirit nya Bahwa Project Itu Kalau bisa Jangan Jangan Balik lagi Planning nya Direvisi lagi Direvisi lagi Kalau bisa Gitu kan Itu artinya Kita Dieksekusi Tidak Bisa Mengikuti Planning Gitu ya Maknanya Seperti itu Tapi Bisa Juga Kita Maknai Bahwa Iteratif Cycle Di dalam Agile Terutama Scrum Itu Ya Mari kita Perlakukan Seperti Itu saja Seperti Seolah-olah Execute nya Tidak Tercapai Balik lagi Planning Tapi pas Planning Itu Sebetulnya Gak Usah Direvisi Planning nya Tinggal Balik Ke Planning Kedua Jadi Kita Siapkan Planning nya Tadi Kalau Lima Iterasi Lima Sprint Ada Planning Satu Sampai Planning Lima Jadi Ini Execute Planning Satu Balik Lagi Execute Planning Dua Begitu Balik Lagi Execute Planning Tiga Terus Sampai Lima Akhirnya Tercapai Juga Semuanya Jadi Itu Kira-kira Apa Ininya Jalan Keluarnya Ini Baru Tuntas Ini Pak Yusef Mau Di Apa Mau Di Play Oleh Pak Yusef Atau Mbak Atina Atau Mau Nge-play Masing-masing Biasanya Biasanya Kita Nonton Bareng Ya Boleh Oh ya Udah Bisa Udah Bisa Jalan Bisa Ya Kali Ini Kalau Menurut Saya Stand Lain Nanti Di Akhir Kuliah Ini Untuk Tanya Jawab Baik Pak Kalau Begitu Kita Sekarang Mencoba Modenya Adalah Nonton Masing-masing Secara Asinkron Nanti Kita Jam 14 Akan Apa Namanya Satu jam Satu jam Lebih Dikit Itu ya Jadi Kita Jam 14 15 Lah Akan Sinkron Lagi Disini Tapi Kita Akan Noba Hari Ini Jam Nonton Masing-masing Tapi Kita Akan Ada CRS Classroom Response System Yang Akan Bertanya Mengenai Isi Video Tersebut Jadi Kalau Yang Tiduran Dijamin Hanya Ada Mimpi Saja Nanti Jawabannya Jadi Mohon Diperhatikan Mohon Disimak Dengan Baik Karena Kita Akan Ada CRS Yang Isinya Mengenai Hal Penting Dari Video Ajar Ini Silahkan Kalau Begitu Nonton Masing-masing Saya Dan Aktifitasnya Akan Kita Gunakan Untuk Persensi Oke Terima kasih Pak Iset Baik Terima kasih Pak Kita Ketemu Lagi Di Vicon Ini Tidak Bubar Vicon Tetap Nyala Jam 14.15 Terima kasih Silahkan Selamat Terima kasih Terima kasih. 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 Nur Hakim Soleh ada di Zoom tapi belum jawab. Halo Pak Nur Hakim? Monitor? Tidur di depan Zoom. Ketiduran atau lagi ke toilet? Ya sudah lah, tidak apa-apa. Tapi di sini jawabannya ISO yang terkait dengan pengembangan aplikasi. Ya kalau ISO pasti ada nomornya ya. Nah ini ada yang 9001 itu manajemen keseluruhan ya. Oke ada 90.003 ya itu RPL. Oke udah banyak yang jawab. 12207 ya itu lebih dekat lagi ya karena terkait dengan manajemennya. Oke kemudian ke bawah lagi coba lihat lagi yang lain jawabannya. Kalau 9001 itu manajemen secara umum ya. Ya kebanyakan jawab 9003 ya terkait dengan software engineering ya. Kemudian kemudian 12207 ya kalau menurut kalau terkait dengan project management ini lebih dekat ya dibandingkan dengan 90.003. Oke kemudian 27.001 ya itu untuk keamanan informasinya ya. Tartar-tartar itu pengembangan software 27.001 bukan pengembangan software ya saya tahu saya tapi itu keamanan informasi information security. Oke 9.001 2015 ya udah ya itu yang tadi tentang manajemen proses manajemen keseluruhan ya. Oke kemudian 21.500 29.000 ah saya ingin tahu coba lihat yang 21.500 tentang apa nih yang menjawab siapa teh tolong di klik yang itu yang bawah tuh. Terus nah itu ah ada ibu tuh saat wika pak tolong di jelaskan tentang apa yang 21.500 sama 29.118 ya pak halo suara saya terdengar pak. Ya tentang apa itu ISO 21.500 itu tentang project program dan portfolio pak. Oke berarti tapi tidak langsung terkait software ya bisa apapun ya. Iya betul jadi lebih umum. Kemudian 29.148? Itu 29.148 tentang requirement specification pak. Oh itu lebih termasuk perlengkap software engineering ya. Iya betul. Atau secara keseluruhan project keseluruhan? Sudah masuk ke software requirement sih pak. Software. Oke. Baik. Ya jadi ada ya beberapa standar internasional dari ISO yang terkait dengan ini. Mungkin nanti bersiap-siap barangkali tugasnya akan mengarah ke sana ya. Baik jadi ini salah satu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya teh? Ada pak dari Pak Ari ke saya buat lagi pak. Oke jadi perlu proses dulu ya. Iya pak. Oke tapi sepertinya kalau yang cek si RS sudah cukup itu karena kita sekalian ngecek kehadiran ya kehadirannya nanti bisa dipakai untuk presensi sebenarnya. Karena sudah ada aktivitas kecuali mas. Ini pak Nur Hakim ini apakah sudah selesai tidurnya atau bagaimana ya. Karena belum hadir di sini nanti hasil CRS ini bisa dimasukkan untuk presensi. Presensi yang aktif ini. Baik itu saja dulu mungkin Pak Ari dikembalikan kepada Bapak. Silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih pak. Terima kasih pak Yusuf. Ini Pak Atina yang pertanyaan yang dari saya tadi gak di ini kan kan ya. Saya tanya langsung aja. Ya pak bisa ditanya langsung saja. Tadi udah keburu dibuat. Nanti bisa kita buat lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Ya. Ini saya mau pilih random ya. Yang ini coba tampilkan semua. Itunya videonya sesaat. Ini saya pilih aja ya. Bapak pemenin ibu ya. Ibu dia. Ibu Asifah. Sudah ready ibu? Gak jawab nih. Mbak Sifah. Ya pak. Nah. Saya mau nanya nih ya. Ada hal yang saya tekankan. Tadi di dalam apa. Tayangan materi kuliahnya. Yaitu tentang WBS. WBS itu singkatan apa ya? Work breakdown structure ya pak? Ya. Betul. Kenapa itu penting sekali ya? Kalau kita bicara proyek. Termasuk proyek pengembangan aplikasi. Ya karena. Untuk memecah-mecah istilahnya dari perencanaan proyek yang di awal itu akan dilakukan supaya lebih apa ya istilahnya lebih. Kalau misalnya kita ingin untuk melakukan estimasi juga biasanya untuk ketercapaian proyeknya itu lebih jelas terlihat gitu tujuan proyeknya sama hasil yang diinginkan ini itu seperti apa gitu pak kira-kira. Ini coba coba jelaskannya gini lah ya. Kalau dilihat atau saya misalnya mengatakan ya bahwa WBS itu tingkat kepentingannya lebih penting daripada budgeting di dalam ini ya di dalam pengembangan software. Kira-kira apa argumennya ya justifikasinya bahwa WBS lebih penting? Lebih penting dari budgeting karena sebenarnya budgeting itu kan kita akan melihatnya kembali ke WBS lagi gitu ya pak sebenarnya. Jadi apa ya jadi si pekerjaan besarnya itu karena kita lihat jadi unit-unit yang lebih kecil kita bisa mengukur mungkin dari penjadwalannya seperti apa kemudian kita bisa juga apa ya kayak meng-assign jumlah orangnya terus kita lacak perkembangannya juga dari situ bisa gitu dilihat. Karena kalau anggaran tanpa WBS juga sebenarnya nanti akan sulit juga gitu untuk dilakukan. Mungkin kayak gitu ya. Oke oke. Terima kasih. Ardi. Coba Mas Ardi ya. Kalau Berarti kan tadi kuncinya WBS lebih penting dari yang lain ya. Yang lebih penting dengan argumennya tadi. Mbak Asifah gitu ya. Nah pertanyaan saya kalau kita mau membuat WBS ya kan itu akan mempengaruhi yang lain ya. Nah supaya WBSnya itu baik hasilnya. Akurasinya entah taksirannya entah apanya ya. Maka apa kira-kira faktor apa yang mempengaruhi bahwa WBSnya itu akan lebih baik. Apa yang harus dijaga. Apa yang harus diperhatikan. Silahkan Mas Ardi ya. Mas Ardi ya. Mas Ardi. Oh Ardi Pak. Coba-coba. Jadi untuk menjaga apa kualitas ya Pak? Tadi kita sedang bicara WBS. Ya. WBS itu menjadi kunci untuk yang lainnya. Sudah dijawab tadi. Sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana supaya WBSnya itu kualitasnya bagus. Karena ini nanti kan jadi kemana-mana jadi ngaco kalau WBSnya nggak bagus begitu kan. Betul Pak. Nah. Oh iya langsung. Ya Pak kalau dari segi apa untuk menjaga kualitas tadi supaya tidak kemana-mana harus ada identifikasi atau brainstorming dengan tim proyek kita gitu. Pak. Jadi apa saja yang akan dicapai. Tadi kalau dibilang adalah mail setunya gitu. Lalu di sana juga disampaikan terkait apa. Ada namanya. Ada tambahan-tambahan aktivitas non-deliverable gitu kan. Jadi yang dimaksudnya untuk menjaga kegiatan manajemen supaya tetap berjalan gitu Pak. Jadi kan ada tahapan-tahapannya. Nah itu masuk ke dalam siklus proses rekayasa. Makanya proses awalnya itu supaya tetap sesuai dengan koridor itu. Brandstorming dulu. Identifikasi, brainstorming. Lalu menentukan langkah-langkah atau manajemen tadi Pak. Dari setiap dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Hingga akhirnya terjadi satu siklus rekayasa itu sendiri. Begitu mungkin Pak. Uleni gimana komentarnya terhadap jawaban barusan? Atau mau menambahkan ada lagi faktor penting yang belum disebutkan? Sebenarnya jawaban dari Arci tadi sudah cukup oke Pak. Cuman mungkin ada tambahan sedikit supaya WBS-nya mungkin bisa digunakan dengan optimal. Mungkin tingkat kedetailannya Pak yang tadi dekomposisinya menjadi komponen lebih kecil. Karena kalau misalnya terlalu banyak takutnya malah jadi pusing sendiri nantinya mengerjakannya. Dan dari pemaparan Pak Ari sendiri juga menyarankan tingkat kedetailannya itu di level 3 sampai 5 gitu Pak. Mungkin itu salah satu tambahannya Pak. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Mas Dhafi. Serius amat sih. Kalau WBS supaya bagus ya. Sebetulnya siapa? Atau orang seperti apa? Yang paling tepat mengembangkan WBS itu. Kedengeran kan? Mas Dhafi, Dhafi. Oh saya ya Pak. Ya, kedengaran pertanyaan saya. Kedengeran Pak. Iya, iya, iya. Silahkan. Jadi siapa? Orang seperti apa yang paling pas itu untuk membantu mengembangkan WBS? Seperti yang paling pas itu project manager-nya. Ya, karena dia kan yang tahu persis. Ya, karena dia yang tahu persis. Dilihat sesuai dengan planning-nya, sesuai dengan program charter-nya, sebagainya. WBS sama planning itu duluan mana? Planning dulu Pak. Planning dulu? Terus baru membuat WBS? WBS kan mengacu kepada planning-nya. Jadi dibuat dulu planning yang lengkap gitu? Baru dibuat WBS-nya? Atau gimana? Ya, artinya inisialisasinya dulu mungkin lebih tepat ya Pak. Tahapnya sudah selesai untuk di... Di definisinya lebih jelas apa yang mau dikerjakan. Baru kalau WBS kan aktivitasnya Pak ya. Aktivitas yang diuraikan lebih detail apa saja gitu. Ya, itu kalau pertanyaan saya... Apa kejawaban saya? Project manager mungkin ya. Oke, oke. Coba Pak Saung setuju nggak? Iya, Pak. Setuju nggak? Iya, Pak. Iya. Saya setuju dengan pendapat Pak Devi, Pak. Project manager yang paling punya tanggung jawab untuk mengelola, untuk memberitakan WBS tersebut. Jadi pertanyaan saya bukan siapa yang harus tanggung jawab ya. Siapa orang terbaik untuk mengerjakan WBS? Orang terbaik untuk mengerjakan WBS tersebut. Orang terbaik untuk mengerjakan WBS tersebut. Mungkin... Oh, bukan saya lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau Mas Daphir mau jawab lagi. Mungkin tim... Karena itu sudah mengacu kepada... Software development, mungkin tim manajer daripada software engineering-nya gitu. Karena dia yang tahu prosesnya. Kalau lebih tepat. Kalau menurut Mbak Susi, bagaimana? Kalau menurut saya, Pak. Pernah saya terdengar, Pak. Iya, terdengar. Kalau menurut saya, karena proses WBS itu merupakan salah satu kunci keberhasilan planning-nya, Pak. Dan jadi yang paling sangat diperhatikan itu mestinya WBS gitu. Jadi yang lebih tahu, yang lebih tahu detilnya itu adalah orang yang membuat WBS tersebut. Menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Jadi, bentar, gimana? Jadi, siapa? Mungkin kalau saya itu kan, kalau misalnya saya lihat WBS itu kan yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dari planning, Pak. Dan itu sangat detil sekali. Jadi, orang yang buatnya itu orang yang benar-benar tahu tentang proyeknya secara detil gitu, Pak. Jadi, bagian manajemennya mungkin ya, Pak, ya? Manajemen proyeknya. Oke. Kalau menurut Mbak Dulina bagaimana? Menurut saya tetap si proyek manajemennya, Pak. Karena si proyek... Proyek manajer? Iya, Pak. Dionis bagaimana, Dionis? Iya, Pak. Menurut Anda gimana? Menurut saya opini juga sama, Pak. Ada yang punya pemikiran lain nggak? Siapapun. Pak, ingin ya, Pak? Iya. Kalau dilihat ya, Pak, mungkin selain produk... Apa? Produk manajer, bisa juga itu, Pak. Analis, Pak. Jadi, kan analis ini kan kalau WBS itu lebih ke sistemnya, Pak. Nah, mungkin dari sistem analis atau orang analis itu lebih bisa memberik down dari masing-masing fitur-fiturnya, gitu, Pak. Jadi, ketika karena campupan WBS ini, karena tadi ada proses benchmarking dulu, apa aja yang mau dibuat? Nah, di sini kan ada sinkronisasi melalui analis, Pak. Begitu. Analis. Baik, baik, ya. Jadi, terima kasih semua atas ininya, atas jawabannya. Saya akan coba jelaskan, gitu ya. Kalau ada yang tidak setuju, nanti boleh. Boleh berpendapat lain juga, gitu ya. Jadi, saya sengaja bertanya itu, karena sebetulnya kunci sebuah proyek itu sukses. Kita tahu persis apa yang akan dikerjakan, item-item pekerjaannya. Ya. Jadi, bagaimana kita mau mengerjakan proyek, item-itemnya kita nggak tahu, gitu. Kalau hanya tahu, oh, pertama planning, Pak. Terus eksekusi. Kalau gitu, semua orang tahu, gitu ya. Tinggal baca 5 menit dokumen mana, tahu, seperti itu. Tapi, real itu, ya, sebuah proyek itu akan berhasil kalau kita tahu. Nah, Anda mau mengerjakan tesis, itu sebetulnya eksersis yang baik. Coba. Jalankan proyek manajemen untuk pengelola tesis. Coba buat WBS-nya. Kalau bingung, ya. Kalau bingung, berarti, nah, ini berpotensi berantakan, itu tesis itu. Nggak akan, nggak akan controllable. Begitu, ya. Nah, jadi, sekali lagi, ya. Nah, apa, sebuah proyek akan berjalan baik. Kalau kita mengerti betul apa yang akan dikerjakan, lalu bisa kita breakdown. Ya. Nah, mengertinya itu dari mana? Nah, sebetulnya kan tadi sebagian sudah terjawab, ya. Yang saya jelaskan dari materi juga sudah jelas. Jadi, kita harus start dengan deliverable. Karena proyek itu, tanggung jawab proyek itu menghasilkan deliverable yang dijanjikan. Nah, deliverable itu kita pecah. Ya. Pecah menjadi sub-nya. Wah, masih besar kayaknya. Pecah lagi jadi sub-sub. Wah, kayaknya masih tampak besar, begitu ya. Sub-sub-sub. Nah, gitu. Tapi, kalau terlalu banyak sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub, wah, entah berapa level, kita akan pusing sendiri. Jadi, best practice-nya itu 3-5 level. Anjurannya begitu. Ya. Walaupun itu bukan harga mati, ya. Kalau, wah, ini yang bagian ini saja nih. Kayaknya harus sampai 6, nih. Itu boleh. Ya. Tapi, anjurannya itu rata-rata 3-5. Itu untuk menjaga. Kenapa? Kalau kurang dari 3, detilnya pasti kurang. Kurang detil. Lebih dari 5, mabuk sendiri, kita. Ya. Oke. Sampai situ, paham kan ya filosofinya, kan? Ya. Setelah itu adalah, tadi setelah di-breakdown, ya. Nah, sebetulnya, kita harus paham bahwa pekerjaan nanti menjalankan proyek itu ada dua sub besar. Satu adalah objek si proyeknya itu apa. Ya. Nah, proyeknya membangun jembatan, ya, bikin gedung, apapun lah. Dalam kasus kita, objeknya itu adalah mengembangkan aplikasi. Ya. Jadi, ada aktivitas lain, yaitu project management yang harus dikerjakan. Di situ, membuat report, membuat planning, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi yang berubah-rubah itu yang tadi, yang objeknya itu. Yang disesuaikan. Ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau balik lagi pertanyaan saya, tadi, sebetulnya siapa yang paling tepat? Ya. Memang logika sederhananya adalah orang yang paling kuat knowledge-nya. Tanya tadi, tidak Anda hampir semuanya tidak berpikir apa holistik bahwa ini ada dua sisi. sisi project management, satu lagi adalah sisi objek yang objek yang harus di-deliver. Ya. Dan itu biasanya tidak mudah mencari orang yang dua-duanya paham. Dua sisi ini. Ada orang yang ahli project management. Dia ahli management. Tapi dia bukan software engineers. Ada software engineers-nya. Itu satu tim ya. Mulai dari pimpinan software engineers sampai ke bawahnya. Itu jagonya di engineering-nya. Nah, WBS ini dua sisi. Jadi, kalau siapa yang harus tanggung jawab, oh pasti itu project manager. Betul. Tapi kalau kita mengharapkan project manager aja yang mengerjakan semua, jangan harap benar itu. Jangan harap jadi benar WBS-nya. Karena project manager itu atau begini, WBS itu merepresentasikan detail, komponen-komponen. Ya. Project manager belum tentu paham. Project manager itu hanya tahu bahwa ini how to manage project itu wajib ya. Wajib tahu. Lalu dia tahu sedikit supaya bisa ngobrol dengan software engineers-nya. Makanya saya perkenalkan UML kan sebelumnya kan. Bahasa yang memungkinkan saling ngobrol itu diantaranya UML itu. Kalau nggak pakai UML, ya nanti waduh bapak cerita apa sih saya nggak ngerti. Ya, kira-kira gitu. Jadi, yang betul adalah duduk bersama tapi tidak melibatkan terlalu banyak orang. Ya. Nah, kalau tidak terlalu banyak orang, pertanyaannya orang seperti apa tadi? Yang paling tepat. Ya. Duduk bersama itu antara orang antara kelompok yang maha paham project management dan satu lagi sekelompok yang paham software engineering-nya. Apa yang mau dibuatnya. Ya. Duduk sama-sama. Dua-duanya harus paham bagaimana konsep WBS yang baik itu. Lalu meremuskan sama-sama di sana. Saling update, ya. Nah, kriterianya terutama yang sisi objeknya itu yang paling baik orang seperti apa? orang yang highly experience. Yang, jadi kalau ada orang yang paling senior di situ pengalamannya tinggi di dalam pengembangan aplikasi maka orang itu yang 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 pantas diajak. Diprioritaskan untuk diajak. Ya. Di dalam tim itu. Karena dia tahu wah ini kalau begini gak bisa nih. Ini kalau begini pengalaman saya begini, 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 begini. Nah, karena ini semua taksiran. Ya, tolong diingat. Jadi tidak eksak ini. Oh, kalau komponennya begini, ini pasti breakdownnya jadi begini. Gak ada itu. Ya, yang ada itu hanya berdasarkan experience saya. Biasanya kalau begini dibagi dua, ini masih terlalu ini. Harusnya dibagi tiga. Atau dia bisa bilang berdasarkan arsitektur standar biasanya ada ada komponen di dalam sebuah modul itu komponen untuk API-nya berinteraksi dengan dunia luar. Ada engine-nya di dalamnya, ada database-nya, ada security-nya. Nah, itu kan jadi blok-blok ini. Itu yang tahu itu adalah orang yang punya pengalaman. jadi begitu ya penjelasannya. Lalu tadi saya kira saya ingin meyakinkan persepsinya sama benar mengenai bahwa WBS dilakukan setelah planning. Nah, ini salah. Saya kira ya. Jadi WBS itu adalah bagian awal dari proses planning. Saya mau menyusun rencana detail. Rencana budgeting, rencana pengendalian risiko, rencana sumber daya perangkat tools-nya dan sebagainya. Nah, itu kan rencana semua itu planning, itu kan lengkapnya. Nah, itu baru bisa ditaksir setelah WBS-nya jadi. WBS adalah bagian awal. Hampir paling awal ya dari planning. Semuanya ditentukan setelah WBS-nya. Oke, dapat diterima oleh semuanya. Ya, kira-kira begitu ya. Tolong di update apa hal yang kurang tepat ya. Sehingga lebih lebih paham apa yang apa apa yang sebenarnya. Saya minta mengerjakan tugas ya. Saya jelaskan lisan aja. Coba pikirkan sebuah aplikasi sederhana. Atau gini aja lah. Aplikasinya saya tentukan saja. Supaya nanti comparable satu sama lain ya. Jadi kalau saya nanti minta beberapa orang menyajikan itu bisa kita bandingkan. Jadi aplikasinya sederhana aja lah. Apotik. Apotik online. Silahkan. Nanti gini apotiknya bebas lah. Banyak definisikan. Saya punya imajinasi sebuah apotik online yang canggih gini-gini-gini. Mau pakai tambahan AI big data mau apa silahkan. Gak juga gak apa-apa. Karena ini sebetulnya eksersis WBS ini. Jadi Anda deskripsikan sebuah apotik online bagaimana ceritanya kita membuat aplikasi untuk mendukung apotik online. Setelah itu buatlah WBS-nya. Teratkan tadi konsep yang sudah ada. mencari sumber lain silahkan. Boleh. Bebas. Nah ini nanti dengan Mbak Atina aja ininya koordinasi cara pengumpulannya bagaimana. Tapi intinya saya akan minta di dalam pertemuan berikutnya nanti random ya. Satu, tiga orang untuk memaparkan. ini WBS-nya bagaimana dan menjelaskan kenapa WBS-nya seperti itu. Ya. Oke, jelas? Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, Pak. Boleh, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Mungkin kalau tadi yang bisa bertanggung jawab, Pak, ya, untuk WBS itu bebikara orang yang mempunyai knowledge yang mempunyai, Pak, ya. Ya. Kalau dalam kasus saya memungkinkankah ada kasus yang WBS-nya itu yang membuat bukan orang yang punya background IT, gitu, Pak? Kalau intinya gini ya, tadi kan proyek ada dua knowledge, ya. Satu knowledge managerialnya, project managementnya. Satu knowledge tentang sesuatu yang akan dikerjakan dan di-deliver. Ketika yang dikerjakan dan di-deliver-nya itu adalah aplikasi, ya, tapi yang membuat WBS-nya tidak ada yang paham IT atau aplikasi lebih tepatnya, saya kira ini impossible. Impossible dalam pengertian sulit dijamin kita mendapatkan WBS yang valid, yang terbaik. Bukan berarti sama sekali pasti salah, gitu ya. Kalau bisa, benar, bagus, berarti sebetulnya diantara orang itu ada yang sebetulnya mengerti tentang IT. Karena WBS itu sebetulnya kita memberi dalam objek yang mau dikerjakan. Ya, dan itu pasti perlu pemahaman tentang objek itu. Ya, ekstrimnya coba bayangkanlah, Anda saya minta coba Pak, tolong buatkan WBS untuk kapal selam, membuat kapal selam deliverball-nya itu. kira-kira ngerti enggak? Bisa enggak kalau Anda enggak ngerti kapal selam sama sekali? Enggak bisa Pak. Ya, jadi terjawab sendiri ya. Kalau tidak mungkin tidak ada orang yang tidak mengerti tentang objeknya. Jadi WBS itu harus kolaborasi antara sisi manajemen proyek, satu lagi sisi objek yang mau dikerjakan dan dihasilkan. gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak, mungkin Pak Andri. Silahkan. Ini Pak, saya ingin bertanya kalau untuk pembuatan WBS ini apakah user itu kita libatkan ya Pak? Atau si pengguna dari produk kita itu? User? Kalau user sih saya kira tidak perlu. Jadi sebetulnya WBS ini sebetulnya ini ada asumsi ya. Sebelum WBS itu sebetulnya deskripsi dari produk yang mau dibuat itu sudah ada. Tapi kan tidak tahu dalamnya kan? Betul tidak? Oh, saya tuh ingin produknya atau deliverable-nya menghasilkan apa? Kan kalau software begitu kan? Ya, kita define oh saya ingin membuat aplikasi yang ada ininya apa tuh? fungsional ya requirement-nya apa? Requirement fungsionalnya bisa fungsi A, B, C, D dan seterusnya. Lalu non-fungsional non-fungsional itu misalnya respond time berapa? Ya security-nya bagaimana dan seterusnya itu non-fungsional. Nah itu diskusi dengan pihak yang tahu produk atau sponsor istilahnya yang memesan yang meminta membuat itu. Tapi tidak pernah bicara bagaimana cara mengerjakannya. Setelah itu kan tugas tugasi proyek ini kan mendeliver itu kan. bagaimana mengerjakan pengembangan itu sementara kita nggak tahu komponen yang harus dikerjakannya apa saja. Yang memesan gedung itu kan yang memesan atau meminta bikin rumah bikin gedung kan hanya bilang wah saya pengen gedung tiga lantai halamannya luas jendelanya besar besar seperti itu kan itu requirement. setelah itu kalau kita nanya lagi ke yang punya gedung Pak ini batanya pesan dari mana batanya ini berapa ya Pak ini tebelnya ini dalamnya fondasinya berapa kata yang ini kalau gitu saya yang bikin rumah sendiri katanya saya bayarkan pokoknya saya ingin rumahnya seperti ini deliverable itu membuatnya bagaimana silahkan Bapak ahlinya gitu kan makanya saya bayar gitu anda sebagai desainer kontraktor gitu kan nah sebelum mereka mulai bekerja kan si kontraktor itu kan ini dulu kan di breakdown oleh dia kan ini berapa lantai ada berapa kamar kamar ini berapa kali berapa lantainya dan seterusnya sehingga dia bisa berhitung sumber daya bisa berhitung orang dan sebagainya terjawab dan pertanyaan ya Pak terima kasih oke ada lagi pertanyaan ya kalau tidak ada sudah jam 15.09 ya terima kasih atas perhatiannya saya kira saya sudah mulai menemukan nih model yang paling efektif membuat semua tidak tidur begitu dan kalau ada yang apa hal yang masih pemahamannya kurang mendalam mungkin beginilah salah satu cara efektif ya mengajukan pertanyaan kunci pertanyaannya kan dari tadi cuma satu PBS aja gitu ya tapi dari situ saya dapat highlight ya oh ini kurang paham disininya ininya kurang apa kurang apa gitu ya baik saya kira nanti saya inilah saya pikirkan ini sebagai jadi model untuk kedepannya ya baik saya kira saya akhiri ya pertemuan kita presensi lupa yang mau disampaikan silahkan ya presensi ini karena kan presensi meskipun tidak wajib tapi kalau nanti nilainya diperbatasan bisa dipertimbangkan kan kalau yang males itu langsung nilai jelek aja dikasihnya kan tapi kalau yang rajin wah kurang 0,1 jadi nilai yang diatasnya silahkan T.A.Tina cek dulu presensi tadi sudah saya untuk presensinya untuk presensinya menggunakan view course untuk di kelas IF itu yang dulu tinggal satu orang Pak Dionisius tadi sudah saya view course saya coba Pak di refresh lagi aja Pak oke dan di kelas L di kelas L sudah semuanya Pak sudah aman berarti ya Pak Dionisius coba dipastikan saja atau bisa di manual saja kalau gitu sudah ada orangnya barusan baik dari saya juga sudah Pak terima kasih Pak baik saya kira kita akhiri saja ya tolong perhatikan presensi itu penting tidak penting tapi sebisa mungkin selalu jangan sampai lupa sampai jumpa minggu depan jangan lupa tugasnya cara pengumpulannya Bu Atina nanti tolong di blog kita saja diumumkan terima kasih baik terima kasih semuanya saya juga pamit terima kasih terima kasih